Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya Pada video kali ini kembali saya akan sedikit berbagi cerita tentang sebuah klemmeter Klemmeter kali ini dari Tuffwear Aneng ST202 Untuk kemasan klemmeternya sendiri hanya seperti ini Jadi hanya pot yang dibungkus dengan plastik seperti ini Nah ini dari tokonya sudah dibuka untuk plastik Jadi kemasan dari tokonya pun seperti ini Jadi hanya plastik kemudian ada label untuk produknya Dan di dalamnya ada pot ini Jadi kemasannya hanya seperti ini Pot yang hanya dibungkus plastik seperti ini dan dilebeli untuk label produknya Jadi tanpa menggunakan dus atau semacamnya Baik langsung saja kita buka untuk potnya Kita lihat kelengkapan apa yang didapat Yang pertama tentu unit klemmeter Tuffwear ST202 Lalu kabel tes, prop pengukur suhu, dan buku manual dalam bahasa Inggris Jadi sudah itu saja kalau untuk isi dari pouchnya atau dari kemasan klemmeter ini Klemmeter ini ketika baru keluar dari pouch itu masih dikemas dengan plastik press seperti ini Jadi kita buka dulu untuk plastiknya Untuk unit multimeternya ternyata sudah mendapatkan strap seperti ini Jadi lebih terjaga ketika bekerja di ketinggian Untuk meminimalisir unit klemmeter ini jatuh ketika kita bekerja di ketinggian Ini bagian atas tentu untuk bagian klemmnya Kemudian triggernya ada di sebelah kiri Dan untuk bukaan tang ampernya atau bagian klemmnya itu hanya satu sisi Jadi ketika trigger ditekan ini hanya membuka satu sisi Dan untuk bukaan dari klemmeternya ini sudah cukup lebar sekitar 3 cm Untuk bagian rotary switch ini sedikit keluar Jadi untuk memudahkan ketika ingin memutar rotary switch menggunakan jempol seperti ini juga bisa Tanpa harus kita pegang seperti ini Hanya menggunakan jempol seperti ini juga bisa Untuk rotary switchnya juga ringan dan juga presisi Pada klemmeter ini memiliki 3 tombol Yaitu untuk tombol select Untuk tombol pemilihan maksimum Nilai maksimum Dan juga hold Untuk layar LCD standar Dan untuk portnya disini hanya ada 2 Jadi bagian atas ini untuk kabel yang merah Kemudian bagian bawah adalah untuk kabel yang warna hitam Untuk sisi sebelah kanan ini dia polos Hanya ada untuk tempat meletakkan strapnya ini Kemudian belakang ini hanya ada bacaan peringatan dan indikator baterai Untuk sisi kiri polos hanya ada trigger untuk klemmeternya Dan untuk baterai ini tempatnya dari bawah Jadi untuk penguncian baterai ini membukanya dari bawah seperti ini Dan untuk penempatan baterai ini sedikit unik Karena dia ada tempat untuk dudukan baterainya seperti ini Tapi ini masuk tanpa adanya kaitan disini Jadi kalau untuk mengeluarkannya sedikit sulit tadi ketika tidak ada baterainya Mungkin kalau sudah ada baterainya lebih mudah ya Jadi karena memang untuk pocket pembeliannya belum mendapatkan baterai Jadi kita pasang untuk baterainya terlebih dahulu Oh ya untuk baterainya disini menggunakan baterai A3 sebanyak 2 buah Nah untuk indikator positif dan negatifnya Mengikuti petunjuk dari belakang klemmeternya Lalu ini kita masukkan Nah ini sudah terpasang baterai Sekarang kita coba untuk nyalakan Nah menu yang pertama ini adalah untuk pengukuran voltase listrik DC dengan auto ring Jadi untuk ringnya atau skalanya dia akan menyesuaikan Lalu menu yang kedua adalah untuk pengukuran voltase listrik AC Jadi untuk pengukuran voltase listrik AC maupun DC itu maksimal 600V Kemudian ini untuk pengecekan dioda, buzzer dan lain-lain itu memilihnya dengan menggunakan tombol select seperti yang disini Menu yang pertama ini adalah untuk pengukuran nilai resistensi atau nilai resistor Ketika kita tokan tombol select satu kali Nah ini untuk pengecekan dioda Kemudian ini untuk pengecekan buzzer atau sambungan on-off Kemudian ini untuk pengecekan nilai kapasitor atau elko Nah kembali lagi ke pengukuran nilai resistor Menu yang selanjutnya adalah untuk pengecekan suhu Disini menggunakan dua satuan yaitu derajat celsius dan derajat fahrenheit Lalu ini untuk pengukuran nilai ampere yang maksimal 4 ampere Ini untuk listrik AC Jadi untuk nilai ampere hanya untuk listrik AC Jadi kalau untuk pengukuran nilai ampere semuanya hanya untuk listrik AC Lalu tombol yang kedua ini adalah tombol maximum Jadi untuk mengetahui nilai maksimum dari pengukuran yang kita lakukan Contoh seperti ini kita tekan tombol maximum Nah itu maksimalnya adalah 35 terbaca tadi Kemudian kita tekan sekali lagi maka akan muncul untuk nilai minimum Jadi walaupun disini hanya tertulis max atau maksimum Ternyata bisa juga untuk melihat nilai minimum dari sebuah pengukuran yang kita lakukan Untuk menonaktifkan maksimum maupun minimum ini Kita tekan tombol yang ke tengah ini Kemudian ditahan sampai ikon minimum atau maksimum itu hilang Dan tombol ketiga ini adalah tombol hold Jadi ketika kita tekan sekali maka untuk fitur holdnya akan aktif Untuk menonaktifkannya kita tekan sekali lagi Dan untuk claymeter ini ST202 Tuffer ini dia tidak memiliki fitur backlight maupun center Dan untuk kabelnya disini speknya adalah 1000 volt 10 ampere Jadi sudah bagus juga untuk kabelnya Untuk kabel tester ini panjangnya saya ukur dari ujung besi ini ke ujung port sini Panjangnya kurang lebih 94 cm Baik langsung saja kita mulai yang pertama untuk pengukuran voltase listrik DC Nah ini kita coba cek untuk voltase aki ini Nah terbaca 12,55 volt DC Kita coba ketika kutubnya terbalik Maka akan membaca nilai negatif Jadi seperti itu kalau untuk pengukuran voltase listrik DC Kutubnya harus benar Kalau nilainya muncul negatif berarti itu kutubnya terbalik Kemudian kita coba untuk mengukur voltase listrik AC Kita coba ukur untuk voltase listrik AC Nah ini terbaca 234 volt Ya 234 volt AC Selanjutnya kita akan coba untuk mengukur nilai resistor Nah disini saya sudah menyiapkan beberapa nilai resistor Kita coba ukur yang pertama Nah ini terbaca 0,99 mega Jadi ini kurang lebih 1 mega ohm Yang kedua Nah ini nilainya 218 ohm Kemudian yang ketiga ini nilainya 100 ohm Dan yang keempat ini nilainya 10 ohm Jadi bisa untuk mengukur nilai resistor 1,4 watt, 1 watt, 1 watt, dan 2 watt Kemudian selanjutnya kita coba untuk pengecekan dioda Nah untuk pengecekan dioda dengan multimeter digital seperti ini Itu kabel hitam Itu ke sisi yang ada gelangnya pada dioda Atau ke kaki katoda Kemudian kabel yang warna merah itu ke kaki anoda Nah ini keluar nilai Kemudian coba kita balik Nah ketika dibalik seperti ini tidak ada nilai Berarti dioda ini masih bagus Tapi kalau dibolak-balik tetap ada nilainya Itu berarti diodanya sudah rusak Lalu selanjutnya untuk pengecekan buzzer Untuk buzzernya bagus Ini tidak ada delay sama sekali Jadi begitu kabel ini saya sentuhkan Maka buzzernya langsung menyala Kemudian berikutnya adalah pengukuran nilai kapasitor Atau nilai elko Nah untuk pengukuran nilai kapasitor Yang sisi negatif biasanya ada hitam seperti ini Kemudian yang sisi satunya berarti adalah sisi positif Untuk pengukuran nilai elko Untuk membaca nilai farad Ini pasti multimeter membutuhkan waktu Jadi pasti ada delaynya Nah ini terbaca 1,3 mili farad Atau sekitar 1.300 mikro farad Ini saya coba untuk kapasitor yang kedua Nah dia untuk pembacaannya Pasti ada delay seperti itu Nah ini langsung muncul karena faradnya kecil Semakin faradnya besar Maka membutuhkan waktu semakin lama Untuk multimeter membaca Ini nilainya 43,4 mikro farad Jadi kalau untuk pembacaan nilai resistor maupun kapasitor Sekalanya auto Atau langsung menyesuaikan untuk nilai skalanya Selanjutnya untuk pengecekan suhu Ini untuk kabelnya saya ganti terlebih dahulu Untuk pengecekan suhu Untuk memasang kabelnya jangan terbalik ya Kalau yang kom adalah yang hitam Kemudian yang merah ke bagian atas ini Nah seperti ini Karena kalau masangnya terbalik nanti pembacaan suhunya malah turun Jadi harusnya lebih panas malah lebih dingin membacanya Nah disini saya menggunakan satuan derajat celsius Nah itu tadi kalau untuk pengukuran nilai suhunya Sepertinya ini maksimalnya di 1000 derajat celsius Karena tadi sudah di atas 970an Dia kemudian ada tulisan OL atau overload Untuk menu selanjutnya adalah pengukuran nilai ampere untuk listrik AC Untuk pengukuran nilai ampere disini ada 3 skala Ini ada skala 4 ampere Maksimum 4 ampere Dan yang kedua adalah untuk skala 40 dan 400 Yang dimana untuk posisi skala ini auto ring Jadi dia akan menyesuaikan untuk nilai skalanya sendiri Tapi untuk pengukuran kali ini saya akan menggunakan skala yang 4 ampere saja Disini saya menggunakan 2 perangkat elektronik Jadi tapi nanti di tes satu-satu Yang pertama adalah power supply rakitan ini Dan yang kedua adalah pemanas lem tembak Atau pemanas lem lilin itu Yang pertama kita kaitkan dulu untuk klameter ke salah satu kabel Jadi kalau untuk mengukur nilai ampere dengan klameter hanya salah satu kabel saja Ini saya nyalakan untuk power supply Nah ini tarikan awalnya tadi sampai 1 ampere Kemudian setelah stabil ini hanya 78 mili ampere Tapi ini kan tanpa beban ya Power supply nya tidak dipakai untuk menyalakan sesuatu Seperti dinamo atau semacamnya Tapi kalau dipakai untuk mengukur dinamo Pasti nilai ampere nya juga akan naik Nah itu tadi kalau untuk power supply Sekarang kita coba untuk pemanas lem tembak atau lem lilin ini Kita lihat untuk nilai ampere awalnya Oh sampai 1,4 ampere Kemudian dia akan turun-turun terus Sampai toko konstannya Nah ini mungkin nanti turun sampai 140an ya Ya sampai 140an Jadi nilai ampere nya sekitar 140 sampai 160 mili ampere Untuk pemanas lem tembak itu Nah jadi seperti itu kalau untuk pengukuran nilai ampere Pada listrik AC Nah itu tadi rekan-rekan serangkaian pengukuran yang telah dilakukan Menggunakan klameter toughware ST202 ini Jadi untuk fitur pada klameter ini juga sudah cukup lengkap Mulai dari pengukuran voltase Baik DC maupun AC Pengukuran nilai resistor kapasitor Pengecekan buzzer dioda Pengukuran suhu dan pengukuran nilai ampere yang maksimal 400 ampere Untuk listrik AC Karena ini klameter jadi sangat wajar ketika untuk pengukuran nilai ampere Lebih fokus ke listrik AC Selain itu juga untuk klameter ini sudah dilengkapi dengan fitur auto power off Sehingga ketika klameter ini tidak digunakan dalam waktu 10 menit Maka klameternya akan off atau mati dengan sendirinya Untuk klameter ini walaupun fungsinya sudah banyak sampai pengukuran nilai resistor dan kapasitor Tapi klameter tetap klameter Jadi kurang cocok ketika digunakan sebagai base station Jadi lebih cocok untuk pekerja lapangan yang lebih banyak untuk pengukuran listrik AC Tapi kalaupun rekan-rekan yang hobi DIY ingin menjadikan klameter sebagai alat untuk kelengkapannya Yang dijadikan base station juga tidak masalah Tapi kalau dipakai pekerja yang keseharianya untuk mengecek komponen elektronik Menggunakan klameter tentu kurang tepat saja Ya bukan berarti salah tapi ya kurang pas saja Untuk klameter ini saya beli dengan harga Rp130.000an Itu kelengkapannya yaitu unit klameter, kabel tes, kabel pengukur suhu, buku manual, dan pouch Sudah mendapatkan pouch untuk klameternya Baik rekan-rekan saya rasa cukup demikian Untuk sedikit berbagi cerita tentang klameter Tuffwear ST202 ini Mohon maaf apabila ada penyampaian kata Walaupun penyajian video yang kurang berkenan bagi rekan-rekan sekalian Saya menerima kritik dan saran dari rekan-rekan yang bersifat membangun Terima kasih telah menonton hingga akhir Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh